Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan. Beberapa tumbuhan lain juga menghasilkan getah lateks dengan sifat yang sedikit berbeda dari karet, misalnya beringin, sawo-sawan, misalnya getah perca, dan sawo manila. Getah perca sekarang dipakai dalam kedokteran, sedangkan lateks sawo manila biasa dipakai untuk permen karet. Karet industri sekarang dapat diproduksi secara sintesis dan menjadi saingan dalam industri perkaretan. Pada suhu normal, karet tidak berbentuk. Pada suhu rendah, ia akan mengkristal. Dengan meningkatnya suhu, karet akan mengembang searah dengan sumbu panjangnya. Penurunan suhu akan mengembalikan keadaan mengembang ini. Inilah alasan mengapa karet bersifat elastik. Kebanyakan karet komersial berasal dari getah pohon para karet atau Heavy Brazilian Seas, yang berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Mulai dibudidayakan di Sumatera Utara pada tahun 1903, dan di Pulau Jawa pada tahun 1906. Tanaman ini berasal dari sedikit semai yang dikirimkan dari Inggris ke Bogor pada tahun 1876. Sedangkan semai-semai tersebut berasal dari biji karet yang dikumpulkan oleh H.A. Wickman, Kewarga Negaraan Inggris, dari wilayah antara Sungai Tapajos dan Sungai Medira di tengah lembah Amazon. Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat mencapai 15 hingga 20 meter. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, seperti kekurangan air atau kemarau. Tanaman karet juga memiliki sistem perakara yang extensif atau menyebar cukup luas, sehingga tanaman karet dapat tumbuh pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Tanaman karet memiliki masa belum menghasilkan selama 5 tahun, dan sudah mulai dapat disadap pada awal tahun ke-6. Secara ekonomis, tanaman karet dapat disadap selama 15 hingga 20 tahun. Kondisi negara Indonesia yang beriklim tropis sangat cocok untuk tanaman yang berasal dari daratan Amerika tropis sekitar Brazil. Hampir di semua daerah di Indonesia, termasuk daerah yang tergorong kurang subur, karet dapat tumbuh baik dan menghasilkan lateks. Karena itu, banyak rakyat yang berlomba-lomba membuka tanahnya untuk dijadikan perkebunan karet. Luas lahan karet yang dimiliki Indonesia sekitar 2,7 hingga 3 juta hektare. Ini merupakan lahan karet yang terluas di dunia. Perkebunan karet yang besar banyak diusahakan oleh pemerintah serta swasta. Sedangkan perkebunan-perkebunan karet dalam skala kecil pada umumnya dimiliki oleh rakyat. Tanaman karet siap sadap bila sudah matang sadap pohon. Matang sadap pohon tercapai apabila sudah mampu diambil lateksnya tanpa menyebabkan gangguan terhadap pertembuhan dan kesehatan tanaman. Semakin bertambah umur tanaman, semakin meningkat produksi lateksnya. Mulai umur 16 tahun, produksi lateksnya dapat dikatakan stabil, sedangkan sesudah berumur 26 tahun, produksinya akan menurun. Pada proses penyadapan, perlu dilakukan pengirisan. Bentuk irisan berupa saluran kecil, melingkar batang arah miring ke bawah. Melalui saluran irisan ini, akan mengalir lateks selama 1 hingga 2 jam. Sesudah itu, lateks akan mengental. Karet adalah bahan utama pembuatan ban. Beberapa alat-alat kesehatan, alat-alat yang memerlukan kelenturan dan tahan goncangan. Di beberapa tempat, salah satunya perkebunan karet di Jember, biji karet, bisa dijadikan cemilan dengan proses tertentu. Rasanya gurih, namun bila berlebihan, kadang membuat kepala pusing. Karet merupakan salah satu komoditas terbesar di Indonesia setelah minyak kelapa sawit. Sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Dulu, tahun 2010 hingga tahun 2013, harga karet bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000. Itu di tahun 2010. Tahun 2011 dan 2012, kisaran harga Rp15.000 hingga Rp12.000. Dan tahun 2012 hingga 2013, turun lagi dari kisaran Rp12.000, Rp10.000, dan Rp8.000. Harga karet menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Hal tersebut disebabkan keinginan China untuk meningkatkan pembelian karet sebagai cadangan dalam negerinya. Sebagai perbandingan, pada Juli 2010, harga karet naik 1,2% menjadi Rp520.000.000 per kilogram, setara dengan Rp6.247.000.000 metrik per ton. Sementara kemarin, harga karet di Tokyo berada di posisi Rp518.000.000 per kilogram. Seorang petani di Sibolga, Sumatera Utara, harga karet di tingkat eceran mencapai Rp19.500 hingga Rp20.000.000. Pada akhir Desember 2010, harga karet mentah jenis lup di tingkat petani berkisar Rp12.000.000 per kilo. Sedangkan, harga karet olahan mencapai antara Rp24.000 hingga Rp25.000.000 per kilo. Namun, jenis karet olahan ini sudah jarang dibuat sebab proses pembuatannya memakan waktu lama. Namun, harga karet dari tahun 2013 hingga saat ini cukup penurun drastis. Bahkan, beberapa tahun ke depan mencapai harga terendahnya yaitu Rp3.000.000. Namun, saat ini sudah mulai naik dari beberapa tahun lalu, yakni berkisar Rp8.000.000. Mengapa harga karet ini menurun? Dan apa penyebabnya? Harga karet tidak pernah naik karena kelebihan suplai di pasar ekspor, mengingat terdapat sejumlah negara baru yang menjadi eksportir karet. Sebelumnya, produksi karet alam dunia hanya berasal dari 6 negara penghasil karet alam, yaitu Thailand, Indonesia, Vietnam, India, China, dan Malaysia dengan pangsa pasar 85,1%. Kemudian, negara produsen baru muncul belakangan, seperti Myanmar, Laos, dan Kampoja. Kondisi perekonomian Cina yang mengalami penurunan akibat dampak perang dagang dengan Amerika Serikat juga turut mempengaruhi penurunan harga karet. Cina dan India masih merupakan negara importer karet. Sementara, permintaan atas karet global masih didominasi Cina, Eropa Barat, Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Cina hingga kini masih mendominasi permintaan akan karet alam global, dengan pangsa 40,5% dari konsumsi global. Pertumbuhan ekonomi Cina menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap permintaan karet alam di dunia. Sementara, situasi saat ini tidak menguntungkan karena adanya perang dagang. Faktor lain yang menyebabkan harga karet anjlok, yakni harga karet di pasar berjangka internasional, yakni harga karet yang terbentuk di Singapura, menjadi acuan transaksi oleh para pelaku bisnis karet alam. Selain bursa Sikom, bursa Tokyo, dan Shanghai Future Exchange juga memiliki peran dalam pembentukan harga karet alam dunia. Harga karet di pasaran internasional juga tergantung dengan kurs fasal, yakni harga komoditas memiliki hubungan dengan nilai tukar mata uang regional terhadap dolar Amerika Serikat. Apabila penguatan kurs dolar Amerika Serikat menjatuhkan nilai tukar mata uang lain, maka akan berpengaruh terhadap harga karet dunia. Lalu, faktor lainnya, yakni perkembangan industri otomotif dan ban. Saat ini terjadi penurunan ekonomi global, sehingga terjadi penurunan permintaan terhadap mobil. Sementara karet alam dikonsumsi sebanyak 70% untuk industri ban dunia. Kemudian, faktor terkini juga sangat mempengaruhi harga karet, yakni kondisi alam. Pada tahun 2017, terjadi bencana banjir di Thailand dalam skala yang cukup besar, sehingga petani sama sekali tidak bisa melakukan penyadapan. Kondisi ini berakibat ketatnya pasokan karet alam ke pasar global yang berdampak pada naiknya harga karet alam. Saat ini juga terjadi serangan penyakit gugur daun, yang menyebabkan turunnya produksi karet alam secara signifikan di atas 15%. Produksi karet di tiga negara hingga Agustus 2019 diperkirakan hanya mencapai 480 ribu ton, tetapi kondisi ini belum berdampak pada kenaikan harga. Pada tahun 2019, harga karet masih di bawah standar, yakni sekitar 1,3 USD per kilogram. Sehingga harga karet di tingkat petani hanya sekitar 5.000 hingga 7.000 per kilo, dan di kelompok tani berkisar 8.000 hingga 9.000 per kilo. Data terakhir menunjukkan terjadi penurunan ekspor karet Sumatera Selatan pada Mei 2019 sebesar 22%. Sejalan penurunan produksi karet provinsi itu yang menyusut hingga 40% menjadi 583 ribu ton per kuartal 1 2019. Padahal pada tahun 2017 hingga 2018, produksi karet secara kuartalan berada di kisaran 971 ribu ton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!